Hai kawan-kawan penyebab regulator rembas ya yang perlu diganti itu sil-silinya atau ngapanya kita bongkar dulu ya hai 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 keras banget sedar dulu penyebabnya salah satunya dari ini hasil yang disini tuh ini hasil yang disini udah keras atau haus kalau enggak dari sini ya dari ini teplonnya teplon sini sudah kalah daus lah penyebabnya dua itu sini sama sini kalau masalah kalau bocor dari sini daerah sini biasanya sil yang ini yang belakang sini kita coba bener-bener sudah kita beliin karet nah ini karetnya kita coba nanti ganti jalan kita bersihin sekalian nanti ini kita ratain lagi pakai amplas kita bongkar jangan sampai lupa nanti ya sudah pemasangannya ini udah longgar banget ya karetnya karetnya udah longgar banget jadi kita ganti lah nanti kita ganti sil ini ya kayaknya udah lama pasti haus lah cara menghaluskan tepon enggak deh biar cepet kita pakai kinian aja ya soalnya nggak muat catok aja ya udah segini cukup kayaknya pas ya ini buat kita buat kosok pakai amplas berapa ini berapa ini enggak berapa amplas 800 kayaknya nanti 1500 500 nah kita kosok ini ya kita kosok ini ya habis itu nanti kita halusin pakai yang ini mantap ya sudah halus sekali ini halus sekali ya jangan kalau nanti harus lagi gosok lagi wah jangan sampai habis ya kalau habis gantilah biar nggak terlalu pendek kita pasang karetnya betah banget macam lah ayo ayo semoga pas ayo 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 kita pasang kita coba pompa ya Ini Ini hasilnya Di 1900 Lebih F4 Nah ini 2500 Ini upnya segini Mantap Ini saya pompa lagi Di 3000 Biasanya Kalau saya pompa Kalau di 3000 Biasanya kalau rembesi ikut Naik lagi sedikit Pelan Jalannya kalau ini sudah aman Aman ya 1900 Lebih sedikit Sedikit banget Ini sudah mantap Lepas segini Bisa dicoba Kalau permasalahnya sama ya Sudah ganti itu saja Cukup Ini sudah tidak rembes lagi ya Kemarin rembes Pancaranya Seperti itu tadilah Berbagi pengalaman Oke Kita akhiri ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati